Otoritas jasa keuangan menaikkan kewajiban modal awal di setor perusahaan fintech peer-to-peer lending atau perusahaan pinjaman online menjadi 25 miliar rupiah. Aturan ini berlaku sejak diundangkan pada 4 Juli 2022. Deputi Komisioner Humas dan Logistik Anto Prabowo menjelaskan aturan ini dikeluarkan untuk mengembangkan industri keuangan tanah air. Anto berharap aturan ini dapat mendorong tumbuhnya alternatif pembiayaan, mempermudah dan meningkatkan akses pendanaan bagi masyarakat dan pelaku usaha melalui layanan pendanaan berbasis teknologi informasi. Ketentuan baru ini juga mewajibkan perusahaan pinjaman online berbentuk perseroan terbatas atau PT. Selain itu perusahaan pinjaman online juga wajib memiliki ekuitas paling sedikit 12,5 miliar rupiah setiap saat. Pada aturan sebelumnya perusahaan pinjaman online wajib memiliki modal awal di setor paling sedikit 1 miliar rupiah saat pendaftaran dan 2,5 miliar rupiah saat mengajukan permohonan perizinan.